Prof, kalau boleh saya tahu nih, pengetahuan Profesor, sebenarnya hubungan Bu Megawati sama Pak Jokowi-Dodo itu sekarang di mana? Kalau disebutkan sebagai berita, ini hanya berita ya, tentu ada kekecewaan dari Bu Megawati dan berlangkah Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Prabowo, saya tidak menemukan sebenarnya. Saya termasuk korentor hukum ketika Pak Prabowo di calon suwa wapres yang Bu Megawati tahun 2019. Saya korentor hukumnya, saya mimpin mengenai pras hukum rencana itu. Jadi artinya saya memahami sekali bagaimana sikap Ibu Megawati kepada Pak Prabowo. Orang yang mengizinkan Pak Prabowo kembali ke Indonesia juga Ibu Megawati. Mengizinkan ketika itu ada konflik hukum. Ada hukum yang menganggap Pak Prabowo itu bersalah ketika itu. Saya tidak bisa mendetail, tapi Ibu Megawati lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai syahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribunas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2024 telah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Paslon 01 dan Paslon 02 terkait Pilpres 2024. Dua hari kemudian, 24 April, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Namun rupanya PDI Perjuangan sebagai pengusung Capres dan Cawapres Ganjar Pramol Mahfud MD tidak putus asa. Tim hukum PDI Perjuangan mengajukan permohonan ke pengadilan tata usaha negara agar penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029 dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara Jakarta. Dan untuk ngobrolin seputar itu telah hadir bersama dengan saya Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Profesor Dr. Gayus Lumbuun Sarjana Hukum. Saya kan Sapa Beliau. Salam Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. terima kasih. Selamat sama. Prof, kita mau tahu dari Profesor, ini kayaknya PDI Perjuangan ini belum move on juga terkait dengan Pilpres 2024 sehingga mengajukan permohonan ke PT UN. Bisa dijelaskan loh, dasarnya apa mengajukan ke PT UN? Jadi pertama-tama saya harus menjelaskan dengan lengkap bahwa sengketa pemilu itu tidak diadili oleh satu lembaga saja atau lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Konstitusi. Masih ada lembaga di luar MK yang bisa mengadili dari proses tahapan pemilu juga. kalau tadi MA itu adalah hasil suara yang memenangkan suatu pasangan, tetapi ada jenis lain yang disebut sebagai proses pemilu atau tahapan-tahapan pemilu yang juga bermasalah menjadikan sengketa. Ini diatur di peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019. Ini juga undang-undang ya. Peraturan lembaga itu undang-undang. Nah, yang ketiga juga ada yang lain. Kalau tadi yang saya, sampe kedua tadi adalah tahapan-tahapan yang diduga menyimpang. Itu harus didahului dengan satu upaya administrasi, yaitu bawaslu. Harus melalui bawaslu. Nah, yang ketiga adalah perbuatan dari pelaksananya, yaitu aparatur penjelenggara yang bernama KPU. Melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum oleh penjelenggara yang punya kekuasaan terhadap proses pemilu. Ini berbeda. Ini juga di PT UN, tapi tidak harus melalui bawaslu. Yang dipersoalkan dari keputusan KPU tanggal 24 itu apanya, bro? Saya tidak melihat keputusan yang sepatutnya final binding, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi saya kepada penjelenggaranya. Oh, penjelenggaranya. Yang disebut melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, yaitu bernama Rehub Administrasi, itu disebut On Rehmateh Overhasedat. PMH oleh penguasa. Nah, ini mau diatur secara spesifik. Kemudian ini dilakukan di PT UN. Nah, kami mengambil langkah ini. Sehingga kami tidak mencampuri masalah hasil pemilunya, yaitu oleh MK, itu final binding, semua orang harus menghormati. Kami juga menghormati putusannya itu. MK itu ya? Kemudian kami juga tidak mempersoalkan tahapan-tahapan pemilu yang disiarkan harus melalui Bawaslu. Tetapi kami, Bawaslu kemudian PT UN, lanjutannya. Tapi kami lebih fokus kepada adanya pelanggaran hukum oleh penjelenggara. Itu bentuknya apa, Prof? Peranggaran hukum atau perkuatan halaman hukum itu apa diantaranya? Banyak sekali, tapi diantaranya satu yang harus kami sampaikan adalah, ketika ada putusan MK yang diputuskan oleh MK, dikenal dengan nomor 90 tahun 2023. Ini jelas sekali melanggar ketentuan norma hukum yang berlaku, dan itu diputusan juga oleh MK-MK yang mengadili, menyatakan bahwa ada pelanggaran oleh KPU, oleh hakim ketika itu, bahkan pimpinan atau ketua majelis itu, dikenal sanksi untuk pemberhentian sebagai ketua. Tidak boleh ikut menangani atau mengalir perkara yang berjalan selanjutnya. Nah, itu yang utama. KPU menerima itu dengan utuh, tidak menentukan undang-undang, di mana diantara undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di pasal 10 ayat 1 dan 2, itu jelas menegaskan, kalau ada perubahan-perubahan undang-undang, harus melalui DPR, yang tentunya di situ akan ada dengar pendapat umum. Masalah diberi kesempatan itu kalau dibawa ke DPR. Ini tidak. Langsung ditetapkan. Yang paling fatal adalah ditetapkan, serta-merta diberlakukan. Semua ajas hukum menentukan semua proses yang baru terhadap proses hukum yang berjalan, ada perubahan hukumnya, tidak berlaku surut. Harus nanti tahun depan, pemilu depan baru bisa digunakan. Jadi maksudnya menurut norma hukum, harusnya keputusan itu berlaku kemudian. Kalaupun itu dilakukan, ternyata KPU tidak melakukan itu. Kalaupun melakukan, tetap tidak untuk tahun ini, tahun yang sedang berjalan ini, atas perusahaan itu. Tetapi tahun berikutnya. Dua hal ini menjadi kefatalan bagi sebuah perbuatan penelenggahan negara yang bernama KPU. Yang perlu saya minta kepastian atau keadilan ke PT UN. Jadi KPU itu harusnya tidak memberlakukan putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu begitu saja. Tapi harus lewat satu prosedur, kemudian berlakunya di pemilu kemudian. Itu pun kalau dibawa ke DPR. Itu bahkan tidak dibawa ke DPR. Kalaupun dibawa ke DPR, dan Presiden ikut serta di situ, kalaupun itu dianggap benar, ini juga harus diberlakukan perspektif. Nah, lalu selain kesalahan itu KPU, kesalahan apa lagi yang dilakukan KPU terkait dengan proses pemilihan Presiden ini? Saya menemukan surat-surat KPU kepada parpol-parpol, kepada KPUD-KPUD untuk melaksanakan yang salah ini. Isi putusan nomor 90 itu ya? Itu yang prinsip. Nanti pasti banyak lagi tentu akan saya buka di pengadilan selanjutnya di PT UN. Prof, kalau boleh saya tahu, apakah langkah di PT UN ini juga disetujui atau Bumega ikut memberikan masukan, Prof? Ya, ketika kami, anggota PD Perjuangan yang fokus kepada perkara-perkara yang berjalan, kami menghadap beliau, dan beliau memberi persetujuan untuk partai memberikan surat kuasa. Prof, kalau boleh saya tahu, ide itu berasal dari Bumega lebih dulu, atau dari teman-teman kuasa hukum? Dari orang-orang yang mendalani hukum di PT UN? Dari kami-kami. Oh, jadi dari kami, anggota-anggota. Profesor dulu di CS, diajukan ke Bumega, Bumega oke gitu ya, Prof. Kalau boleh saya tahu juga, Prof, apakah ada pesan-pesan tertentu dari Bumega terkait dengan persoalan di PT UN ini? Sebagai keempat umum, dan pertemuan kami yang pertama kali untuk masalah ini, beliau hanya mewanti-wanti untuk betulnya hukum mengatur seperti yang kami sampaikan. Hmm, gitu ya. Prof, kalau di MK kemarin ada namanya sahabat pengadilan, atau apa namanya? Omikus Kurai. Omikus Kurai. Dalam PT UN ini berlaku nggak omikus kurai ini? Kalau kita mengambil pengertian apa itu omikus kurai, bernama Friends of Court, atau sahabat pengadilan, tentunya tidak mencampuri intervensi pengadilan. Itu sering saya kemukakan di banyak peristiwa. Tetapi diperlukan omikus kurai ini untuk membangun opini yang tepat di masyarakat. Jadi peran omikus kurai itu tidak memasuki wilayah pengadilan, tapi memberikan pendapatnya melalui berbagai kesempatan. Itu paham saya. Jadi tidak mengintervensi proses pengadilan yang berjalan, tetapi sebagai sahabat yang menjelaskan hal yang positif ke masyarakat. Ini diperlukan. Tetapi terbatas kepada hal-hal yang dilakukan di luar pengadilan yang sedang berjalan. Oh jadi dalam proses ini, di PT UN ini nggak ada ya proses? Di semua proses menurut, faham saya. Ya, ya, ya. Di perkara yang pindahan yang berjalan, perdata yang berjalan, itu seharusnya omikus kurai. Sebagai sahabat pengadilan itu bergerak di luar. Oh, di luar ya. Di luar sistem. Dia hanya akan menyampaikan sebagai sahabat. Itu di luar pengadilan, tidak intervensi, tapi membangun opini positif. Ya, ya. Prof, bisa diceritakan awalnya kan petitum yang diajukan tim hukum dari PDI Perjuangan itu adalah membatalkan pendaftaran Gibran Raka Buming di KPU, padahal waktu itu PKPU-nya, ya, belum diubah. Lalu kemudian petitum itu diubah, itu gimana ceritanya, Prof? Kok bisa berubah ini? Karena ketika kami cuatkan bentuk yang akan kami capai dan kami harapkan itu, muncul kemudian, belum berjalan atau belum dipahami oleh KPU, mungkin sudah tidak ada respon KPU yang lain, berjalan terus hingga penetapan. Jadi, isi penetapan itu hasil dari putusan MK yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, maka kami merubah menjadi mundur dari harapan kami, yaitu pada pelantikan. Karena pelantikan ini pun harus dipatasi kepada orang yang melanggar hukum. Yang melanggar ini bukan pasangan, setengah pasangan. Yaitu, capa pres ketika itu, yang sekarang menjadi wapres, itu berindikasi kami temukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal tadi, bukan oleh bersangkutan, tapi oleh negara-negara yang pernah mau. KPU. Nah, tapi beliau diam saja juga, tidak memahami sehingga terus berlaku putusan MK. Jadi, yang digendaki nanti, yang tidak dilantik itu hanya wapresnya saja atau dua-duanya? Hanya wapres saja. Oh, jadi wapres saja. Jadi, Presiden boleh? Karena Presiden terpilih tidak diindikasikan ada pelanggaran hukum. Kami tidak mendapatkan indikasi adanya pelanggaran hukum oleh KPU menetapkan. Jadi, Pak Prabowo silahkan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029, biber neraka booming, tidak bisa. Karena itu tadi, ada proses cacat hukum dalam prosedur ketika dia menjadi cawapres. Tapi, memang di dalam aturan main atau dalam faksunya hukum Tantan Negara mungkin nggak, Bro? Di negara lain, terjadi berkali-kali di banyak negara lain. Di Afrika, misalnya, itu ada satu negara yang membatalkan dan mengulang. Karena ditemukan cacat hukum. Tidak adil kalau cacat ini berlaku. Jadi, bagaimana? Saya kaitkan satu saja dari pelantikan. Di pelantikan itu ada sumpah. Apa bisa disumpah terhadap perkara yang ada cacat hukumnya? Lalu, sumpahnya bagaimana isinya? Kalau tidak ada sumpah, abis itu dilantik. Itu urusan-urusan tahapan-tahapan dari hukum yang logik. Proses hukum yang logika itu adalah, ya kalau ada pelantikan tentu diawali kalau ngapain yang disumpah. Ada di situ fakta integritas dan sebagainya. Kalau ini tidak dilakukan, otomatis pelantikan juga tidak bisa dilakukan. Prof, kalau begitu, Republik ini kan membutuhkan WAPRES juga, kan? Lalu, bagaimana nanti kalau memang kemudian ternyata memang tidak dilantik menurut pengetahuan Profesor? Terus, WAPRES-nya yang milih apa? Apakah itu di forum MPR atau bagaimana? Oleh karena itu, kami menunjuk atau menyebut MPR. Lembaga Musyawarah Rakyat yang tertinggi dalam paripurnanya. Nah, kami menge-appeal ya. Tapi jangan disikapi dulu oleh anggota-anggota MPR termasuk pimpinan. Jangan. Ini bukan personal sebagai anggota ketua atau ketua atau anggota. Tapi di forum. Maka forum gagas adalah membuat surat yang nanti disikapi secara ketentuan yang ada. Ada sembilan rapat, disambil apari purna, ada sembilan rapat MPR yang diatur di undang-undang. Ya, ini terserah yang mana. Apakah rapat bersama antara FPR, DPR, DPD termasuk BI dan BPKP. Itu rapat lengkapnya begitu. Nah, terserah. Itu kan organ lembaga tinggi negara. Apa dikesertakan atau seperti apa itu mekanisme ada di MPR. Tapi sebagai kumpulan rakyat, masyarakat, kami mengajukan kepada musyawarah ini. Ya, ya, ya. Rob, kalau boleh saya tahu, ini berandai, tapi putusannya antara diterima dan ditolak ya. Kalau ditolak, apakah PDI, tim kuasa hukum akan mengajukan upaya hukum berikutnya? Saya dapat memberikan pandang bahwa kami tidak akan mengajukan upaya hukum lain. Jadi ini yang terakhir gitu ya? Semestinya ada banding dan kesempatan. Kita akan lihat nanti, tapi dalam konsep berpikir saya, saya hanya ingin mendapatkan satu pertimbangan hukum. Jadi tidak vonisnya. Kalau di pertimbangan hukum itu memang ditemukan, diakui bahwa ini KPU telah melakukan rehmatah over his dad. Jadi itu tujuan kami, sehingga kalau kita bicara hukum itu ada petita dan petitum. Kalau posita kami itu dianggap sesuai, tapi harus kami jelas sekarang, ketika ujian dismisal atau ketika sidang dismisal, itu kami diterima, sehingga lanjut untuk dilakukan pokok perkara. Artinya apa? Tidak semua perkara masuk di PT UN itu diterima untuk dilanjutkan. Ya, ya, dilanjutkan persidangannya ya. Sangat banyak ditolak. PDI pun saya memperhatikan ada beberapa kali juga dismisal, dianggap tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, ini layak. Kalau kelayakan ini berkaitan dengan memang benar nantinya dalam pengadilan. Ditemukan, tadi dua hal yang saya sampaikan tadi, memang itu pelanggaran oleh penjaraan negara yang bernama KPU. Cukup itu bagi saya. Oke, jadi sebenarnya yang diperlukan oleh tim hukum PDI Perjuangan ini adalah apa nanti pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Matiliasim PT UN? Itu lebih utama. Kita tidak mau kalah menang atau tidak mungkin membatalkan putusan MK. Tapi ada pandangan lain bagi masyarakat ini bahwa terjadi beberapa dan banyak pelanggaran oleh KPU sebagai penjaraan negara dengan kekuasaannya. Jadi negara itu tidak boleh semenang-menang. Ya, Prof, saya ingin tahu pandangan Prof. Gayus mengenai putusan MK yang konon ini. Ini konon ini tidak pernah terjadi dalam putusan sengketa PHB uterah dan beli pes itu ada disenting opinion. Ya. Tiga hakim. Bukan tidak pernah terjadi di beberapa perkara juga disantik bahkan sampai 4 dan 4 ketika 9 hakimnya saya menemukan itu. Tetapi yang ini saya harus mengatakan yang disenting itu orang yang kredibel di masyarakat terhadap putusan MK. Hakim yang belum terlalu lama ya, sebut saja beberapa hakim yang kita kenal memang pandangnya kredibel. Itu kan sebenarnya yang menjadi persoalan. Kenapa yang hakim-hakim, tiga hakim seperti ini itu mempunyai pikiran-pikiran yang dapat dipahami oleh masyarakat di dalam disentingnya. Ini tinggi tiga banding lima ini, kan cuma hakimnya cuma delapan. Delapan ya. Jadi cuma tinggi, hanya beda satu suara saja sehingga ini bisa seimbang. Maksud saya menjelaskan bahwa disenting opinion putusan tentang hasil proses pemilu ini, ini kan cuma hasil proses. Saya tidak mengakui para pemilu selesai bagi saya. Hitungan suara dari hasil yes. Tapi dari pelanggaran lain kan belum. Termasuk pelanggaran aparaturnya. Tahapan-tahapan pemilunya ada dua lembaga itu diatur undang-undang masing-masing merujuk ke PT UN. Nah itu emin tempuh. Oleh karena disenting menjadi penting. Menjadi perhatian masyarakat. Ya, saya katakan kredibel kan kalau kita mengatakan ini tidak subjektif. Tapi mengatakan seorang Saldi Isha kan satu tokoh masyarakat memang yang berpikir jernih. Yang berpikir independen bagi saya. Prof, ini ada pendapat yang mengatakan ini PDI Perjuangan ini ngisroh saja berusaha untuk menghalangi proses kenegaraan. Lalu dengan cara mengugat ke PT UN, mempersoalkan Gibran Raka Buming. Jadi seolah-olah itu nggak move on. Lalu ingin menghalang-halangi proses itu. Padahal Pak Prabowo setelah dinyatakan penutupan sudah melakukan berbagai safari politik. Gimana, Prof? Tentu pandangan masyarakat bisa bermacam-macam. Boleh-boleh saja. Kecuali kami bisa dipersalahkan, tidak mau kalah. Kalau sudah kalah. Tidak siap kalah lah gitu. Kalau kami tidak mendasarkan hukum yang berlaku. Melakukan tindakan-tindakan tidak berhukum yang berlaku. Kami berdahu undang-undang yang mengatur kalau terjadi tahapan yang salah. Kalau terjadi perbuatan yang salah oleh penyelenggara. Ini diatur undang-undang mas. Jadi bagi saya, ya jangan disorbi secara negatif ya. Tunggu hasilnya dan tunggulah opini kami yang lengkap di PT UN. Oke, Rob. Selain seorang pakar, Profesor kan juga pernah berada di sisi politik praktis ya. Rob, ini Pak Prabowo kemarin itu punya ide. Namanya The President Club. Rupanya ini konsep ini meniru Amerika Juala. Apa mungkin ini dilakukan? Dan bagaimana pandangan Profesor? Iya, itu forum yang bernama Potential Club itu ada manfaatnya. Nah, kalau negara itu sudah betul-betul memahami, aware kepada proses di negara hukum masing-masing. Negara hukum kita ini. Jadi artinya kalau negara itu sudah stabil, ini sangat penting. Dan negara tidak konflik yang keras seperti kita sekarang. Itu baik-baik saja. Tapi ketika negara dalam keadaan seperti hari ini perlu kontrak kuat sekali. Jadi pandangan-pandangan sangat kontroversial menyoroti putusan hakim yang berending kepada di pilihan Pak Profesor Presiden. Maka ini apakah akan bermanfaat secara jenuin ya? Bermanfaat secara murni. Saya khawatir justru pertemuan ini melemahkan sikap-sikap kritis. Melemahkan sikap-sikap yang tidak sama pemikiran dengan proses yang akan dijalankan oleh Presiden yang berkuasa. Ya, diikuti oleh para mantan Presiden. Ini saya ada kekhawatiran itu sehingga ini melemahkan sebenarnya. Melemahkan perjuangan-perjuangan lembaga-lembaga yang di luar pemerintahan. Tapi apakah dari segi personal ini memungkinkan Prof? Kalau kita lihat bahwa hubungan Bumega sama Pak Jokowi, hubungan Bumega sama Pak SBI kan tidak begitu bagus ya? Ya, bahkan panjang. Karena Pak SBI cukup panjang. Tapi itu tidak menjadi faktor utama buat pikiran saya. Hubungan personal itu bisa berubah. Tidak ada yang absolut dalam sebuah hubungan politik ya. Tetapi untuk keadaan negara sendiri, saya khawatir hal itu bisa mereduksi ide-ide yang berbeda. Kritis ya, ide-ide kritis yang berbeda dengan pandangan pemerintah ya. Pandangan Presiden yang sedang pemerintah. Prof, kalau boleh saya tahu nih, pengetahuan Profesor. Sebenarnya hubungan Bumega Wati sama Pak Jokowi-Dodo itu sekarang di mana? Kalau disebutkan sebagainya berita, ini hanya berita ya. Tentu ada kekecewaan dari Ibu Megawati dalam berlangkah Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Prabowo, saya tidak menemukan sebenarnya. Saya termasuk korentar hukum ketika Pak Prabowo di calon suwa Wapresnya Ibu Megawati tahun 2019. Saya korentar hukumnya. Saya mimpin mengenai proses hukum rencana itu. Jadi artinya saya memahami sekali bagaimana sikap Ibu Megawati kepada Pak Prabowo. Ketika Ibu sebagai Presiden pun, beberapa hal saya catat bahwa orang yang mengizinkan Pak Prabowo kembali ke Indonesia juga Ibu Megawati. Mengizinkan ketika itu ada konflik hukum. Ada hukum yang menganggap Pak Prabowo itu bersalah ketika itu. Saya tidak bisa mendetil. Tapi Ibu Megawati lah itu juga diusaha Udubesnya waktu itu Pak Luhut di Singapura. Waktu itu beliau juga mendukung agar Pak diundang lagi baga putra juga pimpinan bangsa di bidang ekonomi, bagawan ekonomi. Itu pertimbangan-pertimbangan yang positif dari Ibu Megawati. Kalau boleh saya tahu sebenarnya, poin atau inti dari kekecewaan Ibu Megawati ke Pak Jokowi itu di sisi mana? Berbagai kebaikan dalam tanda kutip. Mendukung Pak Jokowi di berbagai jabatan pemerintahan dari wali kota, gubernur, sama kepresiden. Itu di titik mana Bu Megawati kecewanya tadi? Di semua titik, 7 titik. Di semua titik ya? Saya menemukan 7 titik. Apa itu Pak? Boleh kalau boleh. Tentu tadi di samping terakhir ya mengenai bagaimana tidak bisa. Karena begini, saya harus memberi pandangan yang lurus mengenai petugas partai. Ya, ya, ya. Itu hal yang prinsip tidak adanya di Indonesia. Tiba-tiba negara itu mengenai prinsip itu. Bahkan Ibu menyebutkan, Ibu Megawati, saya pun petugas partai harus bisa menerima apa-apa yang dianggap oleh partai itu perlu dilakukan. Itu intinya, Mas. Intinya ya, jadi tidak mampu menjadi petugas partai yang benar gitu kira-kira? Tidak mau, bukan, tidak mau mendengarkan. Karena ada dua ya, petugas partai itu yang pertama memberikan atau mendatung saran dan dilakukan. Itu yang utama. Karena petugas partai yang sudah keluar menjadi seorang penentu di pemerintahan itu kan tidak bisa jadi intervensi. Tapi kalau nasihat kan boleh, pendapat kan boleh, saran kan boleh. Seperti itu. Ya. Kalau menurut profesor nih, ke depan nih, bagusnya ini BDI Perjuang itu masuk di dalam pemerintahan atau berada di luar? Menurut profesor pribadi nih? Ya, saya pribadi, saya akan menurut manfaatnya sebagai negara, untuk negara ya. Sebagai negara diperlukan check and balances. Jadi, sebaiknya ya tidak bergabung seluruh seutuhnya. Tidak bergabung seutuhnya, itu ada dua. Bagaimana bergabung di legislatif dan di eksekutif. Kan begitu. Ya, ya, ya. Nah, bergabung kan utuh kan dua-duanya. Ya, ya. Tapi mungkin tidak seluruhnya. Jadi mungkin bergabungnya di parlement. Ya, bisa jadi. Tapi di pemerintahan berada di luar pemerintahan. Supaya ada proses check and balance. Itu ya, bagusnya seperti itu ya. Saya pikir begitu. Prof, ini orang juga banyak bertanya ini. Menurut profesor Gayus Lumbu Uneni. Sebenarnya Pak Jokowi ini setelah tidak jadi presiden. Tentu orang bertanya-tanya loh. Ngapain gitu kan? Kan di PDI sendiri secara tersirat sudah menganggap Pak Jokowi ini bukan kader lagi. Kira-kira gitu. Ya, itu ambil pilihan beliau nanti. Beliau akan sama dengan kita semua. Rakyat yang mempunyai kedaulatan. Berpolitik. Berpendapat. Beliau akan berpendapat memiliki hak untuk berpendapat atau memilih. Kalau mau aktif di parti politik sebagai mantan presiden. Ya, tentunya beliau akan memilih kendaraan-kendaraan diperlukan. Pernah diisukan PDIP, pernah diisukan Golkar yang ditolak oleh beberapa bagian dari Golkar. Di kami otomatis sudah tidak menisaratkan. Syarat kami cukup berat. Harus 5 tahun setidak-tidaknya menjadi pengurus. Jadi kalau mau jadi pengurus tidak mungkin karena belum. Sementara jadi anggota biasa kan tidak mungkin juga sebagai seorang presiden. Nah, mungkin di partai lain dimungkinkan. Anaknya saja yang bernama Kaisang juga memimpin sebuah partai hari ini. Ya kan? Di sebuah partai lah, sebagai ketua umum. Itu hal yang tidak sulit. Jadi itu silakan saja. Prof, tadi saya dijelaskan kalau masuk ke struktur pengurusan DPP-PD perjuangan harus 5 tahun. Gimana? 5 tahun menjadi apa tuh? Yang menjadi pimpinan atau menjadi bagian yang menentukan di partai. Dari proses organisasi ya? Jadi dia jadi pengurus dulu kira-kira gitu ya? Pengurus atau orang dianggap sudah aktif di PDIP itu selama 5 tahun. Tapi kan Pak Jokowi pemegang kartu PDIP perjuangan sejak jadi wali kota? Iya kan anggota. Kalau anggota kan bisa saja. Oh begitu. Tapi untuk memimpin, pimpinan-pimpinan strategis kan tidak. Golkar pun punya syarat-syarat Golkar yang sulit ditembus. Iya, 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 iya. Prof, ini pertanyaan Pak Mungkas dari saya. Kalau Profesor melihat sebenarnya bagaimana konfigurasi politik Republik ini ke depan? Ya bagi saya konfigurasi yang seharusnya ya. Harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang selama ini dianggap Indonesia itu berhasil di demokrasi di awali ketika reformasi di zaman Pak SBI. Diakui berhasil. Bahkan seorang guru besar di Amerika itu, sebetulnya namanya Profesor Jeffrey Winters. Itu mengakui bahwa berhasilnya Indonesia di bidang demokrasi. Tapi hati-hati, demokrasi yang tidak dilakukan dengan penegang hukum yang baik akan terjadi maling-maling di negara itu. Jelas kalimatnya begitu, saya tidak mengurangi. Indonesia akan dipimpin oleh maling-maling. Itu kata pengamat Indonesia. Kita juga punya pengamat Amerika di UI. Pengamat Timur Tengah juga sering berpendapat. Nah, pendapat Jeffrey Winters ini menjadi catatan yang penting karena terbukti lima tahun setelah beliau mengatakan itu di sebuah seminar. Separuh dari pembinaan kabupaten dan kota itu OTT dan bermasalah. Sebut saja. Separuh. Dari lima ratusan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Itu separuhnya OTT. Separuhnya. Kena kasus korupsi. Nah, ini apa yang dikatakan Winters? Bahwa akan terjadi dipimpin oleh maling-maling. Itu buktinya kayak gitu ya. Jadi saya kembali, penegakan hukum harus dari dasar utama bagi konfigurasi nanti yang akan berlaku, berjalan di Indonesia. Saya tambah sedikit tadi. Kembali lagi ke permohonan ke PT UN. Nanti kira-kira saksi-saksi yang akan diajukan siapa saja untuk mendukung Petitum ini. Yang kami perkuat adalah ahli-ahli. Oh, ahli ya. Dari berbagai kampus. Ya, ahli-ahli. Mereka akan menceritakan mengenai apa yang diajukan, pokok-pokok yang diajukan oleh pengugat. Yaitu utamanya hanya satu. On rehmatah overheads dat yang diarahkan undang-undang ke PT UN, pengadilannya. Tadi di awalnya, seperti saya sampaikan, KPU serta-merta menggunakan putusan MK untuk dijadikan proses KPU. KPU memperlakukan surut, tidak yang bertentangan dengan asas hukum yang harusnya ke depan nanti. Tua hal ini menjadikan pokok dari gugatan yang ditambah lagi dengan berbagai pelanggaran oleh KPU. Itu saksi fakta diperlukan nggak, Bro? Kalau di PT UN itu, Pak? Saya pikir intinya, PT UN itu kan panggilan administrasi sebenarnya, bukan perdata maupun yang lain. Saat administratif, harus ada satu tindakan yang faktual. Tindakan faktual, itu intinya. Dan tindakan faktual ini akan menjadi porsi dari hakim-hakim PT UN untuk memperhatikan. Tetapi saya harus mengajak kelemahan kami terhadap karakteristik dari panggilan PT UN. Apa itu? Dia tidak semata-mata memfokuskan kepada rehmatahid. Apa rehmatahid? Undang-undang mengatur. Tapi dia lebih cenderung kepada dulhmatahid. Kemanfaatan. Kemanfaatan ini artinya kalau publik semua merasa bermanfaat, Mungkin PT UN bisa berubah. Contohnya, kalau ada sengah tanah, jelas-jelas hukumnya menentukan milik si A. Tapi ketika kemanfaatan bagi negara, masyarakat, itu kami akan membenarkan kemanfaatan tadi. Ini yang harus kami terima keadaan ini. Karena memang itu karakteristik dari pengadilan yang mempunyai ciri-ciri yang seperti itu. Jadi kalau kalah, belum tentu kami kalah karena hukumnya tadi. Oleh karena itu, saya mau lebih cenderung kepada apakah terjadi dalam pertimbangan hukum itu. Tidak vonisnya. Karena vonisnya mungkin PT UN akan memfokuskan kepada kemanfaatan. Dulhmatahid. Tidak sekerhid. Tidak resekerhid. Atau tidak kereh tehid. Kereh tehid itu keadilan. Mungkin dia mengenyampingkan keadilan. Mungkin dia mengenyampingkan kepastian hukum. Yang harusnya begini. Tapi kemanfaatan. Kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Itu konsep karakteristik dari TUN. Itu yang saya anggap ya kalau pun saya kalah. Karena itulah karakter pengadilan TUN. Ya, ya, ya. Itu ya Prof. ya. Jadi sudah tahu karakteristiknya. Sehingga nanti tidak kaget-kaget amat. Tentu bagaimana PN Perdata pun berbeda dengan PT UN. Oke. Demikian Tribunas. Ngobrol kita dengan Prof. Dr. Gayus Lumbun. Tim Hukum dari PDI Perjuangan. Yang mengajukan permohonan. Pembatalan penetapan KPU tanggal 24. Khusus mengenai Wakil Presiden Gibran Raka Buming. Moga-moga ini bisa membawa pengetahuan. Bagi para Tribunas yang menonton podcast ini. Demikian. Saya Febi Maendra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.